Halo semua, kembali lagi di channel youtube Ibu Haura Di video kali ini, saya mau share di dijualan taktil buat bulan puasa nanti Ini rasanya enak banget dan cara buatnya simple banget Nah yang pertama disini, rebus 250 gram labu yang sudah dibersihkan Ini sebelum dibersihkan, beratnya kurang lebih 500 gram ya Rebus atau kukus hingga lunak Untuk labunya ini sebenarnya boleh diganti dengan ubi atau kentang ya Lalu masukkan daun pandan ya Setelah lunak seperti ini, angkat dan tiriskan Labu yang sudah ditiriskan, pindahkan ke wadah besar ya Lalu tumbuk atau haluskan labu Ini kalau nggak mau ribet bisa pakai blender atau chopper ya Setelah halus seperti ini, tambahkan 170 gram tepung getan Untuk tepungnya bisa lebih atau kurang ya, tergantung dengan kadar air di dalam labunya Lalu tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca Dan garam secukupnya Nah kalau labunya dirasa kurang manis, boleh ditambahkan sekitar 2 sendok makan gula halus ya Lalu ini kita uleni ya, hingga tercampur rata Setelah diuleni seperti ini, tambahkan pewarna orange Ini opsional ya Lalu ambil sedikit bagian untuk diberi pewarna hijau Ini diuleni kembali hingga warnanya tercampur rata Untuk adonan yang sudah kita ambil tadi diberi pewarna hijau ya Sampai warnanya hijau seperti ini Lalu kita sisihkan Nah untuk adonan labunya, agar ukurannya sama besar Di sini saya gunakan sendok takar ya Ukuran setengah sendok makan Boleh ditimbang, kalau ada timbangan Lalu kita bulatkan seperti ini Setelah bulat Untuk membuat motifnya, gunakan tusuk gigi Buat motif seperti ini ya Seperti buah labu asli Setelah adonannya berbentuk buah labu seperti ini Untuk tangkainya, ambil adonan hijau Lalu bulatkan memanjang Setelah itu tempelkan di bagian atasnya Hasilnya kurang lebih seperti ini ya Lalu ini labu yang sudah kita bentuk tadi Simpan di dalam wadah Lalu beli jarak agar tidak saling menempel Ini kurang lebih menghasilkan 40 buah labu ya Setelah itu, siapkan air mendidih Masukkan satu persatu labu yang sudah dibentuk Biarkan hingga mengapung seperti ini Setelah mengapung, lalu kita angkat dan tiriskan Nah ini labu yang sudah ditiriskan tadi Masukkan ke dalam air es ya Agar tidak saling menempel Lalu aduk-aduk sebentar Setelah itu, sisikan dan kita buat saus santannya Disini saya gunakan 100 ml santan instan Lalu tambahkan 200 ml air Tambahkan daun pandan Dan 600 gr gula pasir Masak hingga mendidih sambil diaduk ya Jangan sampai pecah santannya Setelah mulai mendidih pinggirannya seperti ini Matikan kompor dan angkat Selanjutnya, siapkan cup Lalu masukkan kelapa muda ke dalam cup Disini saya gunakan cup ukuran 200 ml ya Lalu masukkan sekitar 6 buah labu ke dalam masing-masing cup Dan tuang dengan kuah santan Bila kuah dan labunya sudah disatukan seperti ini Sebaiknya langsung habis ya Bila tidak langsung habis Sebaiknya labu dan kuahnya disimpan di wadah berbeda Lalu masukkan ke dalam kulkas Saat dimasukkan ke dalam kulkas Labunya lama-kelamaan akan mengeras Sebaiknya direbus lagi sebelum dimakan Nah ini bisa kita langsung makan ya Ini rasanya enak banget Kenyal, manis, dan bikin lagi Ini cocok banget dijadikan ide jualan Untuk yang mau stikernya ada di kolom deskripsi ya Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba dan semoga bermanfaat